assalamualaikum salam sehat bro karena ada yang banyak bertanya juga pada saat mencharger baterai seperti ini tidak penuh-penuh ini contoh yang tidak penuh-penuh bro jadi ini contoh baterai dengan kualitasnya jelek tapi masih dapat digunakan bro saya contohkan saja jadi kesalahan utamanya jadi kalian bila mengecek baterai yang utama pada saat discharger jangan saat charger dan juga untuk menentukan baterai jangan kalian lihat tegangannya contohnya seperti ini kita lihat saja tegangannya ini saya ukur kalian lihat tegangan 4,2 lihat sudah tidak di charger tegangan 4,2 harusnya bisa cut off tapi tidak bisa jadi bagi ini merupakan salah satu contoh baterai yang buruk tapi ini bisa digunakan Oke saya contohkan saja saya beri beban kemudian saya ukur besar arusnya oke ini tegangannya terlihat bro ini tegangan ini arus kalian lihat tegangannya jadi ini sebetulnya baterai kualitasnya sudah menurun bukan jelek kemudian oke saya coba beri beban kalian lihat tegangannya dan arusnya sebesar 750 mA oke saya kecilkan dahulu 400 tegangannya jadi ini masih dapat digunakan bro kalian lihat belum drop artinya memang masih bagus baterai hanya saja kelemahannya tidak bisa cut off kemudian saya coba tambah beban kalian lihat tidak begitu drop artinya bisa digunakan oke paham ya bro jadi sebetulnya baterai ini bisa digunakan hanya saja kapasitasnya sudah berkurang ini akan saya charger lagi dia mengisi tapi pada saat nanti tegangan atau pada saat arus 200 sudah tidak mengisi lagi oh ya satu lagi untuk mentes baterai sebaiknya kalian menggunakan modul tp4056 kenapa? karena ini sangat aman sekali apapun keadaan baterainya walaupun ini short baterainya ini tidak masalah dan charger tidak akan rusak karena disini sudah ada IC proteksi maksimum 1A paham ya bro dalam mencoba lebih baik kalian menggunakan tp4056 jangan menggunakan yang lainnya atau BMS jadi ini sudah sangat aman sekali untuk semuanya oke jadi ini contoh yang tidak bisa cut off sampai kapanpun saya sudah coba berhari-hari dan yang utama ini ini masalah baterai yang tidak bisa cut off sama jadi kalian bila mengukur kualitas baterai jangan tegangannya seperti ini jadi banyak beberapa video yang menunjukkan bila tegangannya bagus seperti ini kalian lihat tegangannya bisa 4V tapi ini merupakan baterai yang kualitasnya sudah menurun bahkan tidak bisa digunakan bila kalian menggunakan BMS balance karena ini menyebabkan panas sekali bahkan bisa meledak kalau didiamkan jadi kelemahan kerusakan baterai yang tidak bisa cut off bila kita menggunakan charger balance akan panas sekali oke kemudian kesalahan pertama tadi jangan tes baterai dari tegangannya jadi yang paling benar hanya satu untuk menentukan kualitas baterai kalian harus discard dan tentunya kalian butuh shortwatch dan mengukur arus oke yang kedua yang seringkali banyak salah menurut saya tentunya diukur menggunakan menggunakan ini saja saya lihat 10A saya coba jadi ini sebetulnya bukan menentukan kapasitas baterai tapi menentukan kemampuan baterai ini diberi beban besar misalkan di short jadi kita ukur saja kita coba terbaca 4,2 jadi baterai ini terlihat bro saya ulang 4,3 jadi besaran yang ditunjukkan pada benter bukannya menunjukkan kapasitas baterai tapi menunjukkan bahwa baterai ini masih sanggup mensupply sebesar 4A walaupun tegangannya drop paham ya bro saya ulang jadi ini kita set di mode ampere 10 ampere kalian lihat 4,6 4,4 dia lama-lama tambah turun karena tegangannya mulai drop oke mudah-mudahan kalian paham jadi saya juga sering lihat videonya bahwa cara ini untuk menentukan kapasitas baterai bukannya bro cara ini menentukan kemampuan dari baterai ini memberi arus maksimum oke saya rasa tidak ada lagi jadi bila kalian menemukan baterai seperti ini ini sebetulnya masih bisa digunakan hanya saja jangan menggunakan charger balance karena akan panas sekali jadi menggunakan charger seperti ini saja bila sudah panas dan arusnya 200 ml kalian lepas saja karena ini masih bisa digunakan atau kemudian akan saya contohkan dahulu baterai yang bagus ini baterai yang bagus ini kalau tidak salah sudah bisa cut off kita coba saja kalian lihat sudah cut off dan tegangannya oke kita ukur tegangannya 4,2 beda dengan baterai yang sebelumnya yang ini yang jelek walaupun teganganan 4,22 tidak bisa cut off paham ya bro oke jadi kesimpulannya untuk menentukan kualitas baterai kita hanya bisa hanya dengan satu cara yaitu kita men-tes dengan cara kita discharger atau kita beri beban dan kita hitung waktunya bisa menggunakan timer oke mudah-mudahan kalian paham oke sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu data sheet dari lithium baterai seperti ini untuk tipe 18650 2600 mAh oke yang kalian lihat spesifikasinya ini untuk sebagai patokan saja jadi tegangan normalnya 3,7V internal impedance nya 70 mAh discharge cut off nya di 3,0V maximum charge voltage 4,2V toleransi nya 0,05V standard charge current artinya yang normal sekitar 0,52A bila kalian ingin cepat maksimum sekitar 1,3A kalian lihat ini dari data sheet kemudian standard discharge sama 0,52A dan perhatikan maksimum pulse discharger current sekitar 2,6A jadi ini saya tunjukkan bahwa lithium juga ada data sheet nya dan ini standarnya bisa kalian gunakan sebagai patokan oke yang lainnya bisa kalian baca adresnya ada pada deskripsi oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati